Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu ala ilha in Allah wa asyadu ala muhammad dan abdukhu wa rasuluh Raditubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uktata milisani yaqqaul apa kabar semuanya semoga anda semua dalam keadaan sehat wal afiat dimana saja berada termasuk keluarga anda doa kami selalu bahwa di kondisi apapun kita tetap bersemangat ya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik kepemimpinan dan berpikir sistem ya dengan sub pokok bahasan bekal pemimpin untuk perubahan nah perubahan adalah bagian yang penting dari manajemen setiap pemimpin diukur keberhasilannya dari kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut sebagai suatu potensi dalam hal ini tentu saja akan berhubungan dengan gaya kepemimpinan kondisi pandemi ini juga termasuk perubahan yang dulunya kita di zona nyaman kuliah di kampus sekarang kita melaksanakan kuliah daring nah itu adalah perubahan nah tentu saja anda sebagai jalap pemimpin nantinya harus mempunyai sikap mempunyai integritas mempunyai kapasitas di dalam mengantisipasi itu semua supaya anda nantinya bisa berhasil gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor individu itu sendiri seperti nilai norma yang dianut atau dikenal dengan mental models dari pemimpin tersebut dalam kajian yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mental model itu ya oke mental model adalah asumsi kita refreshing lagi mental model adalah asumsi-asumsi atau generalisasi generalisasi paradigma yang terdapat dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita memahami bersikap dan bertindak terhadap dunia sekitar ya dunia sekitar itu maksudnya yang ada di sekeliling kita ya baik yang biotik ataupun abiotik baik yang manusia atau yang lain ya yang tidak kasat mata tentunya enggak ya yang khusus untuk kegiatan yang ataupun istilahnya yang ada di lingkungan kita yang dituju ya tentu barang sudah barang tentu adalah yang berhubungan dengan kepemimpinan jadi seorang pemimpin akan bertindak atau mengambil keputusan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimilikinya biasanya asumsi berasal dari pengalaman pengalaman yang pernah dilaluinya pengalaman membentuk pengetahuan yang akan menuntun dia dalam bertindak nah kepemimpinan atau leadership yang digunakan dalam learning organization itu adalah bukanlah orang yang dominan dalam organisasi ingat ya bukan orang yang dominan tetapi bagaimana dia menganggap orang dalam sebuah organisasi sebagai kolega tidak ada yang menonjol sendiri tidak unik yang melebihi orang lain yang dapat berpikir sistem dalam konteks ini maka pemimpin menurut Senge adalah sebagai designer anda tahu sebagai designer kemudian sebagai stewardess atau client teacher juga dan kepemimpinan bersama share leadership setiap orang bisa dilatih jadi pemimpin ya jadi pemimpin itu yang diharapkan adalah ada beberapa ya sebagai designer juga sebagai pelayan juga sebagai guru juga sebagai leadership juga ya jadi ini tapi bukan menonjol sendiri yang seolah-olah dia membanggarkan diri sendiri seolah dia menjadi beda sendiri seperti itu yang tergambar di ini ya oke kita lanjutkan yang harus dilakukan adalah menyadari realitas kita apa realitas di sekitar ini termasuk diantaranya adalah realitas sosial adalah kenyataan yang dapat kita lihat dalam kehidupan manusia yang terwujud sebagai hasil hubungan yang terjalin diantara sesama manusia kita adalah makhluk sosial silaturahim itu penting di dalam islam itu digambarkan bahwa silaturahim itu bisa memanjangkan umur ya untuk dapat melihat realitas sosial manusia berikut ini akan diurekan satu persatu bentuk kesatuan ya konsep-konsep realitas sosial yang dipelajari di sosiologi diantaranya adalah yang pertama keluarga setiap kita punya keluarga ya anda juga punya keluarga nah keluarga merupakan satuan sosial terkecil yang terdiri atas suami istri dan anak-anak anda masih kategori masih punya orang tua berarti kategori anda masih anak-anak sebentar lagi anda juga kalau sudah menikah menjadi statusnya meningkat lagi ya menjadi suami ataupun menjadi istri ya jadi ketiga unsur itu dipersatukan oleh ikatan yang namanya perkawinan kemudian ikatan darah atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga jadi ada pengikatnya ya jadi jangan kata-katakan oh iya saudara 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 seperti apa katanya ya saudara ketemu gede juga seperti itu ya jadi persaudaraan bisa juga ini kan unsur yang terkecil yang kita bahas ya kemudian satu sama lain berinteraksi dengan perannya masing-masing sebagai anggota keluarga ya anda sekarang itu sebagai anak tugas anak orang tua sudah memberikan amanah ke anda untuk kuliah dengan baik lakukan dengan baik itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai anak ya anda sudah dibekali oleh orang tua dengan berbagai fasilitas untuk melaksanakan tugas sebagai seorang anak oke selanjutnya melalui keluarga mereka mempertahankan sekaligus menciptakan kebudayaan nah ini sering nanti kalau berkumpul bersama itu terjadi interaksi misalnya anda kebetulan berasal dari muko-muko ataupun dari linggau ataupun dari kaor yang mempunyai budaya adat istiadat atau kebiasaan di rumah itu berbeda maka kalau dikumpulkan jadi satu itu pasti insyaallah ada interaksi nah disinilah timbul yang tenggang rasa saling menghormati saling menghargai ini yang sangat kita diupayakan dilakukan dengan baik ya interaksinya kemudian keluarga termasuk gejala sosial yang bersifat universal artinya masyarakat apapun akan dijumpai adanya kesatuan sosial yang disebut keluarga nah ini yang berbahaya sekarang ini di beberapa negara di luar sana di Eropa sudah tidak banyak menginginkan struktur keluarga ini jadi mereka itu tenggan untuk berkeluarga karena merasa banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi kalau misalnya dia sudah berkeluarga ya nah ini gejala atau fenomena sosial ini ya jangan sampai terjadi di kita bukan berarti kita mendorong dorong anda ayo 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 mau menikah atau berkeluarga tidak tunggu kalau anda sudah menyelesaikan amanah dari orang tua misalnya sudah lulus sudah bekerja sudah dapat penghasilan memberikan insyaallah memberikan nafkah atau bisa memberikan nafkah untuk keluarga anda atau istri anda nah itulah termasuk didorong karena itu adalah ibadah ya kemudian karakteristik keluarga yaitu keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan darah atau adopsi para anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama dan sekaligus menciptakan kebudayaan nah ini yang penting di perhatikan ya jadi untuk karakteristik keluarga ini ya nah selanjutnya yang kedua itu adalah masyarakat apa itu masyarakat masyarakat berarti adalah kumpulan manusia yang relatif permanen berinteraksi secara tetap dan menjunjung suatu kebudayaan tertentu ini ada pendapat dari Rob Linton mengartikan masyarakat sebagai semua kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dengan batasan atau batas-batas tertentu masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi secara tetap dan memiliki kepentingan yang sama literatur lain memberikan pengertian tentang masyarakat adalah sebagai sistem sosial yaitu sebagai organisme yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung karena memiliki fungsinya masing-masing dalam keseluruhan itu masyarakat bagaimana kita kita itu adalah bagian dari masyarakat masyarakat memiliki unsur sebagai berikut yang pertama harus ada kelompok atau kesatuan atau kolektivitas manusia yang relatif tetap kemudian telah berjalan dalam waktu yang cukup lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu kemudian adanya aturan undang-undang yang mengatur mereka bersama kemudian perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran kemudian adanya sistem tindakan utama yang bersifat swaha sebeda kemudian kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan kebendaan itu adalah unsur masyarakat ya oke kemudian yang ketiga itu adalah komunitas komunitas itu apa adalah suatu wilayah kehidupan manusia ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu unsur-unsur komunitas meliputi unsur biasanya seperasaan ya unsur seperasaan mengakibatkan seseorang berusaha mengidentifikasi dirinya dengan orang dalam kelompok tersebut sehingga semua anggota kelompok menyebut dirinya sebagai bagian dari komunitas perasaan sekelompok mendorong terwujudnya solidaritas diantara anggota kelompok perasaan itu muncul manakala ada kepentingan yang sama dari anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya perasaan yang sama opa perasaan saya sama-sama ini lagi berjuang ini di dalam melaksanakan kuliah kondisi pandemi ini iya boleh-boleh saja ya itu adalah sekarang ini komunitas mahasiswa UMB lagi kuliah daring dalam mendukung atau di dalam mengelola kehidupan itu di masa pandemi ya dengan segala macam protokol yang harus diikuti oke kemudian unsur sepenanggungan setiap individu sadar akan peras peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat itu sendiri memungkinkan setiap anggota kelompok untuk menjalankan peranannya kondisi ini memungkinkan anggota kelompok memiliki kedudukan yang pasti dalam komunitasnya unsur saling memerlukan yang ke C setiap anggota komunitas merasakan adanya ketergantungan setiap komunitas baik secara material maupun spiritual sehingga antar anggota kelompok terjadi hubungan saling memerlukan oke itu adalah komunitas nah yang keempat itu adalah perkumpulan atau asosiasi asosiasi atau perkumpulan adalah suatu kehidupan bersama antar individu dalam suatu ikatan kumpulan orang atau sekelompok individu dapat dikatakan sekelompok sosial apabila memenuhi faktor-faktor sebagai berikut yang pertama kesadaran akan kondisi yang sama kemudian adanya relasi sosial yang ketiga itu orientasi pada tujuan yang telah ditentukan itu dikenal dengan perkumpulan atau asosiasi apabila kelompok sosial dianggap sebagai sebuah kenyataan di masyarakat maka individu merupakan kenyataan yang memiliki sikap terhadap kelompok tersebut sebagai suatu kenyataan subjektif di dalam masyarakat yang sudah kompleks biasanya individu menjadi kelompok sosial tertentu yang secara otomatis pula menjadi anggota beberapa kelompok sosial kelompok sekaligus misalnya atas dasar keturunan atau silsilah misalnya jenis kelamin atau kekerabatan tertentu bisa berasal dari daerah tertentu nah sekarang kan mungkin orang tua anda kan arisan keluarga nah itu kan kelompok yang berhubungan dengan atas dasar keturunan atau silsilah kemudian keanggotaan mereka dalam kelompok dilakukan secara individual dengan persyaratan keanggotaannya secara sukarela asosiasi dapat dikatakan juga sebagai perkumpulan selanjutnya di dalam proses di dalam berinteraksi itu kadang-kadang timbul gesekan yang dikenal dengan konflik kemudian mekanisme terjadinya konflik kita pelajari juga karena anda nanti di dalam proses sebagai pemimpin melaksanakan kepemimpinan itu bisa saja terjadi konflik antara yang anda pimpin itu pengertian konflik menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai status kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh untungan tetapi juga untuk menundukkan pesainya konflik dapat diartikan juga sebagai benturan kekuatan penturan energi dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perbutan sumber-sumber kemasyarakatan ya sumber kemasyarakatan bisa apa dalam bentuk ekonomi misalnya ini yang sekarang ini berkada ya ini juga masalah politik ya kadang-kadang politik itu beribas pada ekonomi juga nah ini juga sosial dan budaya yang relatif terbatas oke konflik dapat menjadi atau terjadi pada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat yang menuntut adanya penyelesaian ini kata kuncinya ya harus diselesaikan jangan dibiarkan berlarut-larut ya setiap orang yang sudah dapat dipastikan ya setiap orang sudah dapat dipastikan pernah mengalami konflik pasti kan ya ada kisahkan ya kita berharap bisa kita selesaikan dengan baik tentunya ya di keluarga juga sering bisa saja terjadi tidak terkecuali Anda ya tidak kecuali Anda ataupun Bapak juga karena Bapak juga manusia juga kan pernah muda juga kan seperti Anda Bapak juga pernah berusia seperti Anda Anda sekarang usianya berapa 17 tahun sweet 17 ya oh gak ya lebih ya ya baik konflik secara pribadi maupun ke lompok nah yang penting itu bagaimana nanti menyelesaikan semua konflik itu dengan baik ya cari win-win solutionnya ini yang kita harus lakukan dengan baik konflik pribadi dapat terjadi antar individu atau dalam diri sendiri perbedaan pandangan atau kepentingan atau pendapat dapat menjadi bemicu bagi munculnya konflik pribadi konflik yang terjadi dalam diri individu dapat muncul manakala terdapat perbedaan antara idealisme yang dimiliki dengan kenyataan ada sejumlah pola konflik yang ini sebagai berikut bisa konflik internal terjadi dalam satu masyarakat lokal internal konflik antar masyarakat lokal dengan pemerintah daerah sendiri anda bisa melihat di beberapa tayangan tv ini sedang terjadi konflik masyarakat antara daerah suku agama dan ras ini juga anda bisa saksikan sendiri dengan berbagai macam kepentingan tentunya konflik antara dua atau lebih pemerintah daerah terdaerah juga ini juga bisa saja terjadi konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat sebagai penyelenggaran negara ini juga terjadi kemudian konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga ini bisa saja terjadi dan banyak kita lihat beritanya konflik antara elit di pemerintah pusat yang berimbas pada atau diikuti oleh konflik masyarakat di tingkat lokal ini juga terjadi sekarang ini terjadi bapak tidak mau bahas nanti dikira kita ikut-ikutan tidak yang jelas kita harus fokus pada topik kita dan kita pelajari dan itu bisa berpotensi terjadi dimana saja dan kita harus bisa atau siap untuk mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan kita bersama faktor penyebab konflik terjadinya konflik sosial umumnya melalui dua tahap yaitu dimulai dari tahap kertakan sosial disorganisasi yang terus berlanjut ke tahap perpecahan atau disintegrasi timbulnya gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut yang pertama itu ketidaksepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama kemudian norma-norma sosial tidak membantu lagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati yang berikutnya adalah kaedah-kaedah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya pertentangan satu sama lain kemudian sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen yang ke tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh atau dua orang atau kelompok atau lebih dalam situasi yang sama berbeda-beda selain itu konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung lama ini menurut gerungan ini prasangka sosial atau sosial prejudice terjadi karena yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup pihak lain ini penting ya kita harus menambah pengetahuan kita dari berbagai hal sehingga untuk mengurangi konflik kepentingan dan lain-lain kemudian ada kepentingan persoorangan atau golongan yang ketidakinsyafan akan kerugian dari akibat prasangka ada suudon kita harus mengembangkan di dalam agama itu adalah husnudon berprasangka baik karena itu yang digambarkan di dalam agama kita harus selalu berprasangka baiknya kemudian dalam sosiologi konflik merupakan gambaran tentang terjadinya percekcokan perselisihan ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat baik perbedaan secara individual maupun perbedaan kelompok perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan pendapat pandangan penaksiran pemahaman kepentingan atau perbedaan yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama ras suku bangsa bahasa profesi golongan politik dan kepercayaan ya nah kemudian sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam lima faktor yang pertama itu faktor perbedaan individu dalam masyarakat perbedaan individu ini terjadi berdasarkan pada perbedaan antara anggota masyarakat secara orang perorangan baik secara fisik dan mental maupun perbedaan material dan ton material perbedaan fisik lebih menekankan pada keadaan jasmania misalnya rupa atau kecantikan kesempurnaan indera dan bentuk tubuh perbedaan mental misalnya kecakapan kemampuan dan keterampilan pendirian atau perasaan ya jadi ini bisa menimbulkan konflik loh misal kita ngomong dasar kamu maaf ya keling misal ya tau kan keling ya albat ini kan banyak di ini dasar apa gitu ya dasar bantut pendek misalnya dasar semampai itu memang bahasanya seolah-olah tidak tidak ini nah tapi itu bisa menimbulkan konflik gitu konflik individu ya apalagi sekarang musimnya bully dibully ya hindari bully kepada siapapun ya kita disunahkan dituntun ya bahwa kata-kata kita kita harus berbicara berkata-kata dengan baik kalau kita tidak bisa bercakap-cakap berbicara dengan baik lebih baik kita diam diam itu mas dalam kondisi ini ya tetapi kalau di dalam perkuliahan di dalam berdiskusi di dalam presentasi itu dia bukan mas tetapi berbicara itu adalah mas sedangkan perbedaan material lebih dijitikan dengan kepemilikan harta benda misalnya orang kaya atau orang miskin dan perbedaan non-material berkenaan dengan status sosial seseorang sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut minimulkan pertiken atau bentrokan di antara anggota masyarakat apabila dia selalu menteror ataupun menistakan atau membuli atau merendahkan seseorang itu pasti ada interaksi oleh karena itu jangan pernah istilahnya mendiskreditkan orang teman kita atau saudara kita kita lebih baik punya teman banyak daripada kita punya musuh satu musuh satu itu bisa menimbulkan masalah biarlah kita berteman dengan siapapun itu akan hati kita akan lebih jaman lebih enak lebih berbahagia nantinya walaupun dia dengan status sosial apapun kita harus hargai dia memang semua orang tidak seberuntung anda anda bisa kuliah saja di universitas mama dia bengkulu itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa tidak semua orang bisa dapat melakukan yang seperti itu kemudian perbedaan pola kebudayaan perbedaan yang terdapat antara daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda atau terdapat dalam suatu daerah yang sama karena perbedaan paham agama dan pandangan hidup sehingga dari perbedaan pola budaya kebudayaan tersebut dapat melahirkan dan memperkuat antimen primordial yang dapat mengarah kepada terjadinya konflik antara golongan atau kelompok misalnya di daerah transmigrasi terjadi konflik antara kaum pendatang dengan penduduk asli nah ini mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi di awal-awal ada terjadi ya jadi ada kecemburuan sosial dan lain-lain nah ini jangan sampai terjadi karena kita sudah ada ikatan bahwa tirulah seperti zamannya nabi ya ada muhajirin dan ansor bahkan mereka yang bermukim di situ daerah setempat di situ itu malah diberikan fasilitas ya ini orang keindahnya ya nah ini juga berkaitan dengan budaya ini kan zamannya ada millennial nih semuanya kipop misalnya kiblatnya ada beberapa hal yang mungkin budayanya tidak boleh atau jangan kita adopsi ya yang bisa menimbulkan masalah misalnya yang miserba mini-mini ya rock mini ini-mini dan tipis transparan lagi nah ini kan bisa menimbulkan konflik nah ini yang Bapak sering lihat itu pada saat KKN tapi tidak KKN seperti sekarang daring ya KKN biasa Anda sudah misalnya menyelesaikan perkulian sudah waktunya misalnya KKN Anda ke lapangan atau ke daerah tertentu di daerah itu kadang kita punya atau mereka punya kearifan lokal ya misalnya masalah kalau dari Selatan Ngandun apa ya istilahnya ngapel atau apa ya bermainlah ke masyarakat itu ada jam misalnya jam sampai jam 10 misalnya paling malam itu harus diikuti itu budaya kalau Anda melanggar atau siasatnya Anda mau penyuluhan ya jangan sampai melawati jam-jam yang ditentukan tersebut ya Anda harus menyesuaikan dengan kondisi tertentu kemudian ada beberapa tempat yang misalnya persoalan sederhana mereka memakai atau mandi memakai basahan nah pada beberapa lokasi tertentu itu seperti suatu budaya kearifan kita ikuti ya jadi asal ada batas-batas tertentu yang sering terjadikan ini teman-teman Anda Bapak tidak menyebutkan Anda semoga Anda tidak juga tidak melakukan hal yang ini Anda rata-rata menggunakan motor ke daerah itu tempat KKN misalnya Bapak menggambarkan motornya misalnya oh Pak kenal potnya ini mahal Pak racing ini Pak bunyinya bisa ya keras yang Mekakan telinga nah ini bisa menimbulkan konflik kita berharapkan misalnya Anda bisa diterima masyarakat di daerah itu tapi gara-gara kenal pot itu bisa lain ceritanya nah itu ya persoalan yang kecil termasuk di dalam berpakaian ya berpakaian yang mungkin agak terlalu vulgar dan terbuka nah ini juga bisa menimbulkan masalah ya kalau Anda berpakaian vulgar terbuka di daerah Irian Jaya misalnya ya yang masyarakatnya ya biasa menggunakan koteka tau koteka ya mungkin Anda tidak ada masalah Anda pakai sangat terbuka gitu ya tetapi di masyarakat kita yang mayoritas muslim itu tolong nanti diperhatikan termasuk di kampus kita ya kampus tercinta kita kita lanjutkan yang berikutnya adalah perbedaan status sosial status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat yang untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan archif status dan ada pula status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan striped status status yang dapat diusahakan misalnya melalui pendidikan nah Anda ini adalah di dalam proses perkulian ini atau Anda kuliah ini adalah untuk meningkatkan status Anda sebagai nanti setelah lulus Anda dapat gelar sarjana kesehatan masyarakat SKM misalnya ya atau sarjana keperawatan misalnya nanti ditambah nurse pula misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan berada pada status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah sedangkan status tanpa diusahakan dapat diperoleh melalui keturunan keturunan raja misalnya keturunan apa di sini gelar bangsawan seperti dalam kasta atau dalam agama Hindu itu ada kasta kasta tapi di dalam Islam kita tidak ada atau pelar kebangsawanan terdapatnya beragam kedudukan dalam masyarakat dapat menimbulkan perselisian untuk mendapatkan kedudukan yang baik terutama ascribe status jadi itu kemudian yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan dalam memenai kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial yang dapat menimbulkan pertentangan antara individu ataupun kelompok pada masyarakat nomaden sering terjadi pertaikan antar kelompok untuk mendapatkan daerah yang subur ini cuma dulu contoh sekarang juga bukan masyarakat nomaden di dalam mendapatkan kehidupan pekerjaan yang lebih ini lagi sekarang itu di dalam mendapatkan air misalnya untuk pengairan itu juga bisa saja terjadi konflik sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi perselisihan untuk mendapatkan bahan baku atau konsumen dan dalam aspek hidupan politik terjadi perselisihan antara kelompok untuk mendapatkan partisipan jadi konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi pada setiap masyarakat dengan berbagai tingkatannya kemudian terjadinya perubahan sosial perubahan sosial dengan konflik terdapat hubungan karena perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik maksudnya unsur-unsur baru ke dalam suatu sistem sosial dapat menimbulkan perubahan sosial yang dapat memicu terjadinya konflik apabila anggota masyarakat tidak seluruhnya menerima misalnya penggunaan traktor pada bidang pertanian telah merubah struktur mata pencarian dan melahirkan konflik antara petani dengan buruh tani atau tenaga kerja karena itu sudah awalnya butuh tenaga kerja sudah diwakili dengan traktor yang biasanya tenaga atau buruh tani itu yang mencangkul sama halnya dengan yang lain itu banyak sekali kalau misalnya industri itu sudah dijalankan banyak peran manusia itu sudah tergantikan dengan mesin atau peralatan lalu kemana manusia nanti melakukan aktivitasnya atau maka terjadi banyak pengangguran kalau tidak disikapi dengan baik faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat adalah sebagai berikut yang pertama adanya perbedaan kepribadian pendirian perasaan atau terdapat pendapat antar individu yang tidak mendapat toleransi tidak mendapatkan toleransi di antara individu tersebut sehingga perbedaan tersebut semakin meruncing dan mengakibatkan munculnya konflik pribadi kemudian adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku dan pola berfikir sehingga dapat memicu lahirnya pertentangan antar kelompok atau antar masyarakat kemudian adanya perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok baik pada dimensi ekonomi dan budaya maupun politik dan keamanan kemudian adanya perubahan relatif cepat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau sistem sosial hal ini menimbulkan perbedaan pendirian di antara warga masyarakat reorganisasi dan dari sistem nilai yang baru tersebut terjadinya disorganisasi sosial contoh sebetulnya yang banyak terjadi konflik ini adalah pada saat ini masa pandemi ini kebiasaan baru new normal itu banyak sekali timbul konflik yang harus di atasi bersama tahapan terjadinya konflik pra-konflik kondisi kondisi di mana tidak terdapat kesesuaian sasaran di antara para pihak sehingga dapat berperlanjutan menjadi konflik ditandai dengan adanya ketegangan hubungan di antara para pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain kemudian yang berikutnya konfrontasi konflik terbuka di mana hubungan para pihak menjadi sangat tegang dan mengarah pada polarisasi di antara pendukungnya ditandai dengan adanya pertikaan dan kekerasan pada tingkat rendah masing-masing pihak serta upaya mencari dukungan untuk meningkatkan taraf konfrontasi itu sendiri krisis kalau sudah sampai krisis ini kondisi yang menunjukkan klimaks dari suatu konflik konflik itu terjadi krisis seperti sekarang ini dengan adanya pandemi timbul berbagai macam masalah persoalan maka ini akan terjadi krisis yang harus diwaspada ini krisis kalau krisis pangan ini nantinya karena di beberapa tempat ataupun orang negara lain yang biasanya kita mengimpor beras sudah tidak mau lagi memberikan ke kita nah itu harus diantisipasi baik oleh kita secara pribadi atau untuk merentah daerah harus menyiapkan kalau enggak orang sudah lapat bagaimana itu akan bermasalah walaupun duitnya anda banyak kalau tidak ada makanan yang bisa dimakan memang kita bisa makan duit tidak bisa nah ini harus diwaspadai ditandai dengan ketegangan dan atau kekerasan yang paling hebat pada pihak yang sudah tidak ingin saling berkomunikasi dan saling perang pernyataan bahkan fisik ataupun senjata ini kalau sudah terjadi krisis akibatnya situasi tertentu yang timbul dari krisis pada tahap ini tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan mulai muncul mulai menurun kekerasan mulai menurun dan terdapat kemungkinan penyelesaian dapat berbentuk menang kalah menang menang atau kalah-kalah akibatnya itu resultantenya itu bisa ini pas kondisi konflik dapat diselesaikan dan ketegangan berangsur berkurang hubungan antara pihak mengarah pada situasi normal namun jika pemincu konflik tidak diatasi dengan pendekatan yang tepat terdapat bisa berakibat fatal yaitu kembali pada tahap prakonflik dan tidak sebagai awal siklus jadi kembali lagi jadi dari awal ini seolah-olah tidak ada selesainya berulang terus tidak ada titik temuan kemudian perbedaan status sosial status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan ada yang tidak masuk lagi ini ternyata kemudian perbedaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial yang dapat menimbulkan perbedaan antar individu atau kelompok pada masyarakat nomaden ini sudah Bapak jahaskan ini kok muncul lagi ini mungkin terjadi duplikasi terjadinya perubahan sosial perubahan sosial dengan konflik yang terdapat hubungan antara perubahan sosial dapat terjadi akibat konflik sosial dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik masuknya unsur-unsur baru ke dalam suatu sistem sosial dapat menimbulkan perubahan sosial yang dapat memicu terjadinya konflik apabila anggota masyarakat tidak seluruhnya menerima misalnya penggunaan traktor ini ya pada pertanian tadi sudah Bapak jelaskan nah kita lanjutkan kepada bekal pemimpin untuk perubahan tadi yang ini yang Anda setiap Anda itu akan menjadi pemimpin maka seorang pemimpin itu pemimpin perubahan yang pertama pemimpin perubahan adalah pemimpin yang mampu melakukan perubahan jadi Anda harus punya bekal untuk menjadi pemimpin ini ya tidak semua orang yang memegang puncak kekuasaan dan menang dapat menjadi pemimpin perubahan banyak orang memegang jabatan tapi bukan pemimpin perubahan melainkan hanya bisa mengelola organisasi ya jadi di dalam kehidupan itu berproses di dalam memimpin itu perlu adanya inovasi ya ada semacam perubahan menuju ke sesuatu yang optimal sesuatu yang baik ya biasanya pemimpin itu bekerja hanya berdasarkan aturan sistem yang sudah berjalan yang dibuat oleh pendahulunya sulit merubah keadaan yang ada fokusnya hanya mempertahankan aturan dengan sistem yang sudah berjalan nah ini ya kalau kita melihat kondisi sekarang kembali anda di bidang kesehatan kondisi pandemi ini adalah dibutuhkan pemimpin perubahan tidak bisa misalnya kita melakukan perkulian seperti layaknya kita lakukan beberapa bulan yang lalu atau satu tahun yang lalu ya on offline ya kita masuk di kelas dengan kondisi nah itu perlu perubahan penyesuaian oleh karena itu kita melakukan secara daring ini ini adalah salah satu upaya kita ya di dalam melakukan perubahan ya anda tidak dirugikan kalau bapak berupaya ini menghadirkan bapak pada kondisi yang seolah-olah atau seperti di kelas ya kemudian sebaliknya pemimpin perubahan selalu mengantisipasi perubahan daripada bereaksi terhadap perubahan sadar sebelum perubahan memberi dampak buruk sehingga ketika perubahan datang tidak berdampak buruk terhadap kinerja organisasi yang dipimpin ketika perubahan mulai memperlihatkan hasil baik tidak akan sombong ya ini jangan jumawa ya tetapi justru dijadikan sarana untuk memumpas semangat untuk mencapai hasil yang lebih baik pemimpin perubahan merayakan hasil bersama-sama timnya karena sadar perubahan tidak akan bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain pemimpin yang tidak akan tidak akan arogan sehingga tidak menuntut imbalan lebih atas keberhasilannya nah perubahan adalah agenda besar di era globalisasi sekarang ini ya tidak hanya globalisasi tetapi di era pandemi yang dijadikan contoh semua struktur semua lini itu sekarang itu berubah tidak ada cerita kalau dulu aneh ya kalau kita pakai masker ya malah sekarang coba bayangkan kita harus pakai masker jangan-jangan suatu saat kita pakai baju astronot lagi ya suatu saat nah ini kondisi lingkungan yang sudah berubah oleh karena itu pemimpin perlu mempunyai jiwa besar ya kemudian berhasil tidaknya perubahan salah satunya dipengaruhi oleh karakter seseorang pemimpin secara umum ada tiga karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin perubahan yaitu yang pertama kredibilitas integritas dan kapabilitas ya kredibilitas adalah kombinasi antara kualitas dan kapabilitas untuk menumbuhkan kepercayaan integritas artinya kesesuaian antara apa yang diyakini dengan apa yang dikatakan dan diperbuatnya kredibilitas dan integritas akan melahirkan trust ya kalau ini bergabung kredibilitasnya ada integritasnya ada akan melahirkan trust atau kepercayaan dari pengikutnya inilah modal penting bagi seorang pemimpin dalam menakodai kapal kepemimpinannya apabila seseorang sudah tidak dipercaya ya bapak di awal-awal mengatakan ya nabi seperti ini contohkan nabi itu sejak kecil beliau itu sudah menyandang gelar al-amin orang yang dapat dipercaya trust itu penting ya maka anda harus melakukan itu kita semua bukan anda semua ya itu harus kita pelajari bagaimana membuat trust ini bukan membuat ya harus tertampil pada diri kita kepercayaan itu baik untuk orang tua untuk keluarga ataupun untuk saudara kita di sekitar kita atau teman-teman kita sedangkan kapasitas adalah pemimpin yang mampu memahami dan menguasai seluruh problem yang ada serta mampu mengambil keputusan yang tepat demi kemaslahatan bersama dalam istilah kimia anda juga belajar kimia tentunya kapasitas disamakan dengan valensi tau valensi ya misalnya valensinya 2 zn misal zinc ya valensinya bisa 2 bisa 3 dan seterusnya hampir seluruh pemimpin besar yang telah berhasil melakukan perubahan besar pada jamannya memiliki 3 karakter tersebut oleh karena itu hal tersebut ya para pemimpin perubahan sebelum mampu memimpin orang lain diharapkan mampu memimpin hal ini selaras dengan konsep yang ditawarkan dalam beberapa konsep leadership ya oke jadi diharapkan anda nanti ya bisa menjadi orang yang dipercaya caranya bagaimana insyaallah seperti di dalam agama ya tidak boleh berbohong melakukan sesuatu itu dengan baik sesuai dengan rulesnya ya berkata itu jangan sopan santun ya ujung-ujungnya kita harus melakukan yang namanya memperbaiki akhlak kita terus-menerus agar kita menjadi seorang manusia yang paripurna maksudnya paripurna disini ya tidak hanya di dalam kehidupan dunia tetapi nanti kita akan mendapatkan buahnya di akhirat seperti doa kita selalu kita panjatkan kita selalu menginginkan kebaikan kemeslahatan di hidup di dunia dan keselamatan juga di akhirat sekian dulu ya terima kasih Bapak ucapkan Alhamdulillah selalu kita bersyukur tetap bersemangat Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah